Intro Daftar pemain baru PSS Sleman 2022-2023 Ada jebolan timnas Indonesia U19 PSS Sleman punya banyak wajah baru dalam menatap kompetisi Liga 1 2022-2023 Mulai dari jajaran manajemen, tim pelatih hingga pemain PSS Sleman menunjuk Dewanto Rahatmoyo sebagai pelatih Tim berjuluk Laskar Sembada tersebut juga akan dipimpin Setonur Diantoro Dari sisi pemain, PSS Sleman juga mendatangkan beberapa sosok baru Nama-nama besar seperti Miftahul Hamdi, Todri Valdo Fere hingga Vandi Eko menghiasi skuad Super Elang Jawa PSS juga mendatangkan beberapa pemain senior Seperti Deddy Gusmawan, Bek Gaik yang sebelumnya bergabung dengan Persita Tangerang Untuk mengetahui siapa saja pemain baru PSS Sleman menatap Liga 1 2022-2023, berikut daftarnya Vandi Eko, Vandi Eko Utomo mengisi sektor tengah PSS Sleman musim ini Dia bergabung dengan Laskar Sembada setelah kontraknya bersama PSIS Semarang berakhir Hambali Tolib, Hambali Tolib berlabuh ke PSS Sleman setelah kontraknya tadi perpanjang Persebaya Dia juga menambah opsi di sektor tengah Laskar Sembada Ibrahim Sanjaya, di sektor back kanan, PSS Sleman mendatangkan Ibrahim Sanjaya Pemain asal Nusa Tenggara Timur tersebut sebelumnya membela Persik Kediri Marco Sandi, semusim bersama Borneo FC Marco Sandi memutuskan untuk berlabuh ke PSS Sleman Sejak awal, dia memang punya keinginan membela super Elang Jawa Muhammad Ritwan, di sektor penjaga gawang, PSS Sleman mendatangkan Muhammad Ritwan Sebelumnya, dia membela Madura United sejak tahun 2019 Deddy Gusmawan, Deddy Gusmawan menambah opsi di sektor back tengah PSS Sleman Back gaek asal Sumatera Utara tersebut sebelumnya bermain di Persita Tangerang Todd Ferre, PSS Sleman juga merekrut pemain muda menyambut kompetisi Liga 1 2022-2023 Sosok yang dimaksud adalah mantan wonderkid Persipura, Todd Rivaldo Ferre Trai Hamdani, PSS Sleman berhasil memulangkan Trai Hamdani Pemain yang berposisi sebagai penjaga gawang tersebut sebelumnya bermain untuk Persita Tangerang Miftahul Hamdi, Miftahul Hamdi mengisi sektor sayap kanan PSS Sleman Pemain asal Banda Aceh tersebut didatangkan setelah berpisah dengan Persis Solo